Sementara itu, warga Palembang tidak lama lagi sudah bisa menjajal armada transportasi baru yakni LRT Palembang. Kementerian Perhubungan menyebutkan proses pembangunan LRT Palembang sudah mencapai 89 persen. Selain itu, pembangunan prasarana LRT Palembang juga sudah hampir rampung. Rencananya, LRT Palembang siap untuk mendukung jalannya Asian Games pada Agustus mendatang. Sebelumnya, kedatangan dua rangkaian kereta LRT lebih cepat dari rencana semula yang dijadwalkan untuk tiba di Palembang pada 14 April lalu. Berdasarkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, nilai investasi LRT Palembang mencapai 12,5 triliun. Sementara untuk skema pendanaannya, melalui penugasan BUMN dan Kementerian Perhubungan menjadi pendanggung jawab proyek. Sementara untuk pengadaan saran LRT ditugaskan kepada PT KI Persero, LRT Palembang memiliki panjang hingga 23,4 km. Dan jumlah stasiun mencapai 13.